Halo Sobat Sukses Selamat datang di channel Sobat Suksesku Kalian tidak akan membahas tentang Mudah ikan yang lahan di lahan sempit Sekitar rumah dengan cara mudah Masih gak menontonan yang gak selesai ya Karena ini adalah salah satu informasi menarik Yang wajib kamu tonton Cerbenik Lobser air tawar Di rumah dengan kolam terpau untuk pemula Lobser air tawar dalam bahasa Inggris Disebut sebagai car of rice Adalah jenis sudan Yang memiliki ukuran besar mirip seperti lobser Di laut tapi dengan habitat di air air tawar Lobser jenis air tawar biasanya banyak Ditemukan seperti di nanau, sungai Keraw-rawa yang berdekatan dengan laut Lobserat tawar atau cryfish berwarna biru Ini berasal dari benua Australia Tepatnya Di negara bagian Queensland Dan mulai dikenal Oleh masyarakat Indonesia Mulai tahun 2000an Lobser air tawar ini Baru warna biru dengan tumbuh Yang besar dan kekar sangat cocok untuk menghiasi akwarium Selain digunakan sebagai gudang hias di akwarium Ternyata lobser air tawar Ini juga cocok untuk menggapi hidangan masakan sobat di rumah Lobser air tawar atau cryfish Yang tinggi diantaranya asam lemah, omega 3, magnesium, fosfor, dan tinggi protein juga kolesterol Yang lebih rendah dari lobser air laut Rasanya gurih di luar dan dagingnya lembut di dalam Menjadi terasa yang khas di dunia kuliner seafood Lobser jenis air tawar tentunya bisa sobat jadikan konsumsi Dan alternatif pengganti lobser laut yang harganya sangat mahal Bagi pengganti kuliner seafood Terutama hidangan istimewa dan berkelas Jenis lobser ini memiliki gaya hidup dari sendiri Masih menarga menu lobser di restoran termilang cukup mahal Bagi pengganti kuliner lobser dan penjaya ini bukan menjadi hambatan Sampai saat ini pemerintahan lobser air tawar Baik untuk menghiasi akwarium Maupun untuk usaha kuliner masih sangat tinggi Hingga memiliki bangsa batar yang bagus Tentunya ini menjadi peluang bisnis Budaya lobser air tawar sangat menjanjikan Bagi sobat yang masih pemula mungkin berpikir jika budaya lobser Air tawar ini membutuhkan banyak modal dan lokasi yang bagus Perlu diketahui bahwa modal untuk budaya lobser air tawar ini Tidak banyak dan mudah dipelajari Untuk lokasi sobat bisa melakukan budaya lobser air tawar di rumah Dalam mencari tempat yang masih kosong untuk menempatkan kolam terpal Untungan menggunakan media kolam terpal untuk budaya lobser Air tawar yang terlihat lebih mudah dan efisien dalam perawatan Selain itu biaya pembuatan yang relatif murah Alasan kenapa sobat dirah sarankan memiliki budaya lobser air tawar Yang terakhir mudah dalam mengembang biakan lobser air tawar Pertama lobser air tawar lebih cepat Dan permintaan pasar yang sangat tinggi Berikut beberapa poin cara budaya Lobster air tawar di rumah menggunakan video kolam terpal yang bisa sobat Belajari dengan cepat dan mudah Satu persiapan lokasi tempat tinggal lobser Lobster air tawar mudah beradaptasi Dan bisa tunggu dengan baik Seperti kolam Terpal dan kolam beton dengan gandungan Oksigen yang larut dalam air di atas 4 ppm Suhu ini yang cocok untuk pertumbuhan lobser Air tawar sekitar 25-29 celsius Maka sebaiknya sobat bisa menempatkan kolam terpal di bawah pohon Yang rendah agar suhunya tidak terlalu panas Perhatikan juga tinggal kasaman air normalnya Dengan pH sekitar 7-9 dengan sedikit gandungan alkalin Agar kadar kalsium di dalam air tetap tinggi Yang berguna Untuk membentukkan cangkang panel benih lobser tentunya Dua membuat media tempat tinggal lobser Pembuatan tempat tinggal lobser air tawar Dan media kolam terpal Perlu sobat Penyerangan terlebih dahulu Untuk menghindari Waktu yang terbuang dan Binalisir Dan tersebutnya terakhir penempatan lokasi kolam Di belakang kolam yang akan dibuat Dan sistem pengairan dan pembuangan air Dia sama tinggin bodaya lobser air tawar di rumah Selangkan mencari lokasi yang tenduh Misalnya di bawah pohon rindang Misalnya sobat masih pemula ingin membuat Dua kolam terpal kota Ukuran 2 x 1 x 50 cm Untuk belajar bedaya lobser air tawar Dan pembuangan sistem sedut menggunakan selang Langkah pertama Sobat bisa membuang perangka kolam dulu Menggunakan bambu atau kayu yang sudah disiapkan sebelumnya Jika sobat menggunakan bambu Potong dulu batang bambu Sesuai ukuran kolam terpal Ukurannya panjang 2 meter dan lebar 1 meter Kemudian bambu yang sudah dipotong Selanjutnya Dibilang untuk membuat dinding kolam Potong bambu yang sudah dihaluskan Atau dipasihkan dan dibilang tadi disusun Seperti pagar Sedangkan dinding kolam dengan bambu ini lebih rapat Lebih baik Untuk tiang rangka Potong bambu dengan tinggi 50 cm Sesuai tinggi kolam terpal Dengan jumlah sekitar 6 biji Selanjutnya bambu yang sudah dibelah tadi Dipaku dengan tiang dengan membentuk kerangka kotak Saya akan mengelantar lembut di samping tembok Baik dengar di dasar lantai atau tanah Agar bisa dipaku ke tembok Sehingga kerangka kolam bisa lebih kuat Selanjutnya Kolam terpal dimasukkan Kerangka kolam kemudian Di bagian Atas yang merubang dikasih tali Dan diikat pada dinding kerangka kolam Sampai disini Pembuatan kolam terpal sudah selesai Agar suku kolam tetap terjaga Sampai juga harus membuat penutup kolam terpal Bisa menggunakan sukunan bambu Berbentuk pakar Dengan lapisi terpal atau benda lainnya Selanjutnya Sampai bisa mempengisi air dengan ketinggian Sekitar 30 cm dengan tinggi kolam 50 cm Agar air tidak tumpah Setelah kolam terisi air Ia makan dulu sekitar 1 minggu Untuk penetralisir Dari bau tanah dan kebori 3 dari pang Sobat bisa memilih ukuran kolam Terpal sesuai kebutuhan sobat di rumah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!